Aril Lucero Bebas Hukuman Arema FC memiliki banyak opsi gelandang ketika menghadapi Persikabo 1973 di Stadion Sultan Agung Bantul, Jumat-Tanggal 1 Maret tahun 2024 besok. Playmaker Aril Lucero sudah bisa bermain setelah absen dalam 5 pertandingan. Begitu pula gelandang Flabiola Soares yang mendapatkan kartu merah ketika laga melawan Rans Nusantara, bisa kembali turun di pekan ini. Aril Lucero sebelumnya telah absen dalam 5 laga, yakni melawan Persis Solo, Barito Putera, PSIS Semarang, Rans Nusantara dan Persija Jakarta. Ia absen usai menerima kartu merah dalam laga melawan Bali United. Aksinya menjatuhkan Lutfi Kamal dari belakang berbuntut pada sanksi Kombis. Absennya Aril membuat Arema FC memiliki komposisi lain di lini tengah. Jayus Haryono kerap bermain bersama Arhan Fikri, juga Muhammad Rafli yang dalam 2 pekan terakhir mendapatkan kepercayaan turun dari starting 11 oleh Widodo Cahyono Putro. Arema FC patut bernafas lega karena di tengah kebutuhan kemenangan, skuad semakin lengkap. Pelatih memiliki banyak opsi untuk menurunkan pemain sesuai kebutuhan strategi. Menurut Widodo, siapapun pemain yang ada di dalam tim harus siap. Sehingga, sekalipun sebelumnya kehilangan Aril, timnya bisa memiliki opsi lain. Akan tetapi, ketika jadwal mepet, tambahan pemain dipastikan sangat bermanfaat bagi tim. Saya kira semua pemain harus siap untuk diturunkan dengan jadwal yang mepet seperti ini, kata Widodo. Malahan, Widodo menyebut bisa melakukan rotasi karena pastinya ada opsi pemain lain. Juga kondisi pemain yang lebih bugar. Juga kondisi pemain yang lebih baik.